Konsili Kalsedon tahun 451 juga mengangkat daerah itu menjadi sebuah patriarkat dengan kekuasaan daerah Asia kecil dan daerah terakaya. Dengan demikian, terbentuklah lima patriarkat. Menurut pemahaman, setiap patriark berada di dalam tingkat yang sama. Tetapi, Uskup Roma sebagai paus memiliki otoritas yang lebih tinggi terhadap seluruh gereja. Perbedaan dalam hal budaya, bahasa, praktek liturgi, lalu juga pembentukan hirarki ke dalam patriarkat-patriarkat memungkinkan munculnya ritus-ritus yang berbeda. Ritus berarti, kelompok umat beriman yang punya kesamaan dalam cara berdoa kepada Tuhan dan cara menyucikan umat beriman. Pemimpin spiritual dari ritus ini adalah patriark di bawah kepemimpinan paus. Pada abad kelima, satu peristiwa terjadi. Orang barbar dari utara menyerang kekaisaran Roma. Kota Roma kemudian dikalahkan dan mengalami kemunduran. Paus tetap bertahan dan tetap menjalankan kepemimpinannya sebagai uskup Roma dan menjadi kepala gereja. Memang pada waktu itu, konsili-konsili yang besar harus dibuat di daerah timur di Nisea, Konstantinopel, Ephesus, Kalsedon. Perlahan-lahan muncullah persaingan dalam hal kekuasaan, otoritas, kehormatan. Itu muncul persaingan di antara paus sebagai uskup Roma dan patriark di Konstantinopel. Menurut patriark, karena Roma sudah kalah dan Konstantinopel menjadi ibu kota kekaisaran Romawi yang tersisa, maka sudah semestinya patriark Konstantinopel menjadi kepala gereja. Konstantinopel adalah Roma baru dan mestinya menjadi rumah dari paus. Sedangkan menurut paus di Roma, meskipun Roma mengalami kemunduran, tetapi uskup Roma adalah pengganti dari Santo Petrus yang memegang kunci kerajaan surga. Lalu ada juga masalah teologis yang menjadi pokok perdebatan, yaitu penambahan filioque dalam aku percaya bahwa roh kudus berasal dari Bapak dan Putera. Ketegangan memuncak sampai pada tahun 1054 di mana patriark dan paus saling mengekskomunikasi dan terjadilah perpisahan antara gereja timur dan gereja barat. Kita kenal dengan istilah skisma. Menurut gereja timur, paus memang pengganti dari Santo Petrus, tetapi mereka menolak kekuasaannya atas seluruh gereja dan menganggapnya pertama di antara yang sama. Primus inter pares. Mereka menolak persatuan dengan Roma dan menyebut diri gereja ortodoks. Patria Konstantinopel dikenal sebagai pemimpin spiritual gereja ortodoks, tetapi kekuasaan Yuridis itu dipegang oleh masing-masing patriark. Tidak semua ritus memisahkan diri dari Roma. Misalnya, gereja katolik Ritus Moronid di Libanon, mereka tetap mempertahankan kesatuan. Seiring berjalannya waktu, gereja katolik Romawi dikenal dengan Ritus Latin, dikenal dengan kesetiaannya kepada Bapak Suci. Sedangkan gereja ortodoks dikenal dengan Ritus Timur dan dengan komunitas-komunitas etnik kecil. Tentu, berbagai upaya diusahakan untuk penyatuan kembali antara gereja ortodoks dan gereja katolik Roma. Dalam Konsili Florence, Kaisar Yohanes ke-8 dan Patriark Joseph ke-2 dari Konstantinopel hadir dan berbicara tentang masalah teologi. Gereja ortodoks kemudian menerima ajaran bahwa roh kudus berasal dari Bapak dan Putra tetapi tidak perlu menambahkan kata itu di dalam aku percaya. Kesepakatan ditanda tangani dan gereja kembali bersatu. Meskipun banyak klerus biasa yang tidak menerima hal tersebut. Ketika Islam menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, Sultan Muhammad II mengangkat Gennadius II sebagai Patriark Konstantinopel yang mana ia menolak keputusan Konsili Florence sekali lagi gereja mengalami perpecahan. Penyatuan kembali terjadi secara perlahan sejak tahun 1596. Pada saat itu gereja katolik Roma boleh bersatu kembali dengan Ortodoks Ruthenian. Kemudian di tahun-tahun berikutnya diikuti oleh gereja-gereja Ortodoks lainnya. Hampir semua ritus timur yang kembali bersatu dengan gereja katolik Roma itu ada padanannya dengan gereja Ortodoks. Bersatu kembali berarti mereka kembali mengakui otoritas kepemimpinan Bapak Suci di Roma. Hal lain seperti liturgi, hukum kanonik, kebiasaan dan tradisi tentu tetap sesuai dengan yang mereka hidupi dan praktekan sejak semula. Secara singkat, meskipun berbeda dalam hal teologi, liturgi, sejarah, mereka berbeda dengan gereja Roma, mereka sepenuhnya bersatu dengan gereja Roma. Ritus timur itu sendiri ada banyak, tetapi pada masa kini kita dapat menggolongkannya dalam lima patriarkat. Bisa dilihat di Wikipedia. Satu, ritus Alexandria dikenal dengan liturgi Santo Marcus yang mana Santo Marcus secara tradisi dianggap usku pertama Alexandria. ada gereja katolik Koptik pusatnya di Cathedral of Our Lady di Cairo, Mesir. Gereja katolik Eritrean di Eritrea dan gereja katolik Ethiopian di Ethiopia. Dua, ritus Antiochia dikenal dengan liturgi Santo Jacobus. Misalnya, ritus Malankar di India, litus Maronit di Libanon, Siprus, Mesir, Syria, Ritus Sirian di Libanon, Irak, Mesir, Syria, lalu ada Ritus Armenia dikenal dengan liturgi Santo Basilius. Ritus ini berasal dari Ritus Antiochia dan bentuk tua dari Ritus Bizantin. Gereja Katolik Armenia pusatnya di Cathedral of Saint Elias and Saint Gregory di Beirut, Libanon. Ada Ritus Kaldea berasal dari Ritus Antiochia dapat dibagi di dalam Ritus Kaldea di daerah Irak, Iran, Libanon, Mesir, Syria, Turki, Amerika Serikat dan ada Ritus Sirio Malabar di India. Ritus Sirio Malabar tidak pernah mengalami skisma tetapi tidak ada komunikasi sampai kemudian tahun 1500-an. Berikut ada Ritus Bisantin Ritus Timur yang paling besar berdasarkan Ritus Santo Jakobus dengan pembaharuan oleh Santo Basilius dan Santo Iones Christos Tomos Yang paling besar adalah Gereja Katolik Melkit Yunani berpusat di Cathedral of the Dormition di Damascus Syria Selain itu ada Gereja Katolik Ukraina Yunani berpusat di Cathedral of the Resurrection di Kiev Ukraina Masih ada gereja-gereja lain yang tidak dapat disebut satu persatu yang masuk di dalam Ritus ini Demikian penjelasan singkat tentang Gereja Katolik Ritus Timur Semoga boleh menambah pemahaman dan tentu boleh menguatkan iman um dukungan per vous en 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 Terima kasih.